Yang banyak utang diceramain susah mas Susah Gak usah singgung ini mas diliatin gitu Beliau ini orang yang rusak durungnya winara Artinya apa? Dia tau kalau aneh banyak utang Kita kan pernah main bareng ya Di film apa? Sejadah Ka'bah Sejadah Ka'bah Aneh jadi inget ida iyasa Kadang-kadang ya Kadang-kadang Paji yang ganteng aja gak begitu Ini gak sadar Ini orang kagak sadar bentuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yuk teg 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa juga Forsa rohima Kali ini tamu saya Wey luar biasa Bukan dukun Bukan dukun Makhluk langka Beliau ini berdua Komika Pelawak senior Juga tetapi ulama juga ini Mubalik juga Tepuk tangan buat Haji Komar Dari Yang satu Mubalik Yang satu mau balik Terima kasih Dari Ajangan Ya salam Alhamdulillah Mohon Mama Pak Ngersa Kayak mau ngambil rapot gitu Pak Ngersa Abah Haji Roma Irama Ini pertama terima kasih Atas kehadiran Antum berdua ini Karena memang banyak Pemirsa Haji Komar mana tuh Gitu Dia bilang beliau Beliau lagi kurang sehat Nanti kalau sehat Kita undang Alhamdulillah sekarang udah sehat Sebenernya yang bener Bukan kurang sehat Kurang tinggi Kurang ganteng dikit Sehat mas sehat ya Sehat ya sehat Sehat badannya Tidak kurang suatu apapun Cuma kurang tinggi Sama kurang ganteng Kalau tensi Kalau Kalau tensi darah Saya normal Oke Tinggi badannya Gak normal Sama kelakuan Gak normal Gara-gara bertemu Nama dia Sibuk ini juga Tik Tok Pak Haji Ngangon itik Sama Entok Abis Deri Deri Ente dudang disini Mau ditanya Ma Bang Haji Ngapain ente yang berisik Mangga Bang Rza Mangga Nyangakkan Bang Rza Bang Haji Deri Ini kan Sekarang ini Kita lihat Alhamdulillah Banyak sekali Quote and quote Pelawak berdakwah Kita banyak contoh Misalnya Haji Akri Sukses Berdakwah Kemudian Banyak lagi Siapa lagi Kiwil Kiwil Terjun di dunia dakwah Ginanjar juga Dinanjar juga Saya pernah Cerama orang bukan tobat Pindah agama Makanya gak jadi Bia aja yang cerama Termasuk Haji Komar Sudah menjadi Membalik yang Yang kondang Nah sekarang yang saya Mau tanya Seorang pelawak Membawakan Tablik Dakwah Islam Itu Ya pastinya kan Efektif Kenapa Karena orang Bergembira Orang bergembira itu Bisa menerima Suatu masukan Dengan baik Kecuali orang yang Gak bergembira Misalnya Yang banyak utang Diceramain susah Gak usah Singgung Mas dilihatin gitu Banyak utang Susah Jangan singgung Beliau ini orang yang Rusak durungnya winara Artinya apa Dia tau Kalau aneh banyak utang Langkanya yang tembus Ayahnya kebuka Jadi dengan Dengan hati yang gembira Akan mudah menerima Tausia Kira-kira Nah seperti apa Konsep antum ini Dalam Berda'wah selama ini Kami sebagai pelaku Seni panggung Dan film Terutama Jangan bentak-bentak Pak Haji Ngomong kelahan aja Jangan bentak-bentak Selama aja Jangan ngegas Aneh berasa Pidatun di lapangan Kalau udah ngomong lapangan Kita ingat Taman Driamon Astan ya Ya Allah Jadi sebagai pelaku Seni panggung Di seni lawak Saya Tetap konsisten Pada sikap Seorang pelaku Seni panggung Yaitu Satu Berkesenian Dua Melaksanakan tugas Idholusur Menggembirakan Umat Itu aja Nggak lebih dari itu Supaya Abah-abah kita Para Kiai Para Ustadz Para Ajengan Juga Mau menerima Keberadaan Seorang pelawak Yang Sekarang Lebih banyak Misalnya Dipercaya Diundang Untuk memberikan Tausiah Tetap Kalau format saya Formatnya Format Canda dan dakwah Canda dan dakwah Kalau Ajengan kan Nada dan dakwah Ini Canda dan dakwah Kalau ini Makan dan dakwah Biar seragam Biar sama Jadi Emang tugasnya Pak Aji Mengembirakan Umat Tapi Nyusahin keluarga Umat Gembira Keluarganya Susah Keluarga Susah Gitu Oke Jadi Sama cuma Format Formatnya Tetap sebagai pelaku seni Panggung kan Gitu Dan Sikapnya Berkesenian Jadi Tugas utama saya Melaksanakan tugas Idholusur Menggembirakan Umat Sebab Kan Kalau umat itu Tersenyum Dia melakukan Ibadah Sesungguhnya Kan Atta basam Sodako Senyum pun Itu Ibadah Sodako itu Untuk mencegah Dan menghilangkan Balak musibah Dan sedikit-dikitnya Manusia yang Pandai beribadah Dia yang pandai Tersenyum Lihat Haji Komar Senyum terus Gigi-gigi kelihatan terus Kenapa Sebabnya Sebab susah Mingkemnya Gitu Saya ini Manis Budi Bang Haji Jangankan Orang sama sapi Aja tersenyum Saya Iya Gitu Bang Haji Mau lihat Saya tersenyum Sama sapi Makanya Pak Haji Komar Kalau ngomong Muncrat Kalau dia Ngiler Samingkem Gini Pak Haji minum Pak Haji Silahkan Silahkan Alhamdulillah Minum deh Ini kalau pulang cerama Biasanya air putih Baca-bacain ya Alhamdulillah Angkirnya bagus Kalau udah rekaman Ini bawa satu Boleh gak? Boleh Itu bukan minum Pak Ember Biasanya Oke Jadi Berbasis Canda Anda menyampaikan Da'wah Seperti contoh Apa tuh? Misalnya Bercanda Tapi ada Muatan da'wah Kayak apa? Barusan Misalnya itu kan Canda Dan da'wah Contohnya Gimana tuh? Contohnya Misalnya gini Barusan juga tadi Lewat kan ya Apa itu? Gitu tadi tuh Oh gitu Soal senyum Misalnya Terus Tadi gak ada candanya Soal senyum Oh gitu ya Oh mas senyum Mamanya sapi Eh sorry Gak apa-apa Alhamdulillah Jadi dia nanya Iya dia Makanya Gitu Gitu Jadi Misalnya Nah Kalau Seorang Suami yang baik Dia sebagai pimpinan Rumah tangga Walaupun dia lagi Betengkar Atau 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 Begitu dengar azan Allahu Akbar Allahu Akbar Suami langsung Eh bu Azan Berhenti dulu Sholat Bera sholat Kita terusin lagi nanti Sholat Suami yang mimpin Istri jadi makmum Tapi kalau Udah Ambil wudu Emosinya Mesti turun Jangan gak turun Saya pernah lihat Laki bini berantem Begitu dengan azan Berhenti Wudu Sholat Masih Sepaneng Suaminya mimpin Istri jadi makmum Masa fatiha Jadi sambil ngambek Alhamdulillah Alhamdulillah Amin Alhamdulillah Malik Khamidin Sampai Walam tolin Walam tolin Istrinya di belakang Nyambut Amin Marah Emosi Lakinya Nengok Kok mama Gitu sih Ya papa Gitu Sholatnya Ketirin Akhirnya Laki Balik lagi Balik lagi Batal tau Balik lagi Balik lagi Ini contoh nih Terus suaminya Ini kejadian bener Iya Suaminya sekarang Sholat lagi Mimpin lagi Ini kejadian Kalem Iya bener kejadian Dimana Jangan duduk aneh Jangan Pengalaman Pengalaman Ini kan contoh Katanya mau contoh kan Dimana Terus suaminya Mimpin lagi nih Sekarang Bacanya bener nih Kalem Alhamdulillah Rabbil Alamin Sampai Walabdolin Walabdolin Istrinya jawab Amin Lakinya nengok Nah gitu dong Batal Pak Batal Pak Yang itu gitu Bisa di kita Lakukan contoh-contoh Sehingga Audien Tertawa Tapi Kita luruskan Kemudian Ini yang benar Sholat yang benar Seorang Pemimpin keluarga Seperti ini Saya contohin lagi Jadi Ada Sample Kita main di sampel Oke Dan dua sampelnya Sample yang Mengandung canda Ada yang Full Ini loh Islam Mengajarkan Seperti ini Kalau Makmum Karena Karakter apa Karakter Bagaimana rumah tangga itu Berkarakter Ya dari sholat Yang dilakukan Gitu Masuk 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 ya Masuk 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 dari Masuk Ini jauh Tenggerang Ngapain ngomong Di depan Pak Haji Nih Gitu tuh Ceramah Pak Haji juga Ngerti Makanya yang diundang Kan yang Mau dia kayak kita Yang jawabnya Jarang Ngapain diundang Jangan bangga dulu Di undang Pak Haji Oh Rumah Irama Ini sodako Buat kita Oh iya Iya Gapapa Si Gila Nanti si Ngarabir Saya jadah kak Bapak Gila Gitu Bapak Saya jadah kak Bapak Ini main Bagus banget Viral tuh Gila Ini masih jadi Pejabat tinggi negara Waktu itu Masih DPRR Dia neng Diajak main Nama Rumah Irama Romah Irama Om DPR Oh Ngetuh DPR Pejabat tinggi negara Ini waktu itu Walaupun badannya Nggak tinggi Ngetuh DPR Diajak Sama Pak Haji Pak Haji Romah Irama Kok orang DPR Nggak pernah ngajak Haji Romah Irama Ke DPR Ini duluan Udah pernah Duluan Iya 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 Duluan Nggak Mungkemar Ini Canda dalam dakwah Bahwa dakwah itu kan Poinsnya yang penting Bahwa Yang kita sampaikan Nyampe Nyampe Dan Terinspirasi Termotivasi Sehingga Pendengar itu Berubah lah Dari tidak baik Pendengar atau Jamaah yang menonton Efektifitasnya Seperti itu ya Iya Oke Dan Komar ini Haji Komar Pakai Komarudin Bukannya Nurul Komar Nurul artinya apa Nurul artinya cahaya Komar Komar bulan Jadi Nurul Komar Artinya cahaya bulan Makanya mukanya Seperti bulan Benjol-benjol Nurul Haji Nurul Komar Bukan Komarudin Bukan Ane sih dulu Bang Haji pengennya Masuk jadi Tentara emang Makanya Komar kan Korps Marinir Maksudnya gitu Gitu Ane apa Kedara KNT Aman Bebas radar Nggak nangkep Sekarang Ane jadi Ketua Umum Popsi Apa itu Persatuan orang pendek Seluruh Indonesia Ih serius Ane ketua Umum Popsi Sekjennya Ucok Baba Ucok Baba gitu-gitu Juga atlet Pelatih basket tuh Oh Basket Bingung kan Ucok Baba ngasih basket Bercahaya aja Tapi rata-rata orang kecil kayak saya nih Bang Haji Pinter, lincah, cekatan, agresif, analistis, sintetis Dicerdas-cerdas rata-rata Gitu Iya apa sebabnya Sebab otak sama pantatnya deket Bang Haji Gitu Haji Komar Iya Bang Haji Kita kan pernah main bareng ya Gidi Di film apa Sejadah Kaabah Sejadah Kaabah Satu dan dua Iya lah Dua Yang dua belum bisa ditampilkan Iya sampai sekarang belum tampil Yang dua Karena proses editingnya Anu jadi inget ida iasa Kadang-kadang ya Kadang-kadang Pagi yang ganteng aja gak begitu Ini gak sadar Ini orang kagak sadar bentuk Cantik Yang kedua belum tak? Yang nih belum Belum Tapi udah di edit Proses editingnya Ada proses editing yang belum selesai Aduh ya Allah Kapan nih Insya Allah Insya Allah waktu dekat Anda masih ada kali situ kan Nah itu ngedit NTI itu yang susah Mau dimana dibuang nih orang Pakai lama Haji lagi mikir Buang jangan buang Jangan Makanya lama Itu dakwahnya nyampe tuh Bang Haji Oh gitu Yang mana tuh Ya pesan dakwah Secara utuh kan Satu film itu Nyampe Sebab banyak yang Apa juga Saya lagi tuh Dia dapet Keriman Terus dia komentar Apa segala macem Nyampe tuh Jadi Ide dan pemikiran Bang Haji Yang dituangkan dalam Sejadah Kak Batu Nyampe Alhamdulillah Alhamdulillah Bikin lagi Asik Ini minta kerjaan mulu ya Dari tadi Ini kemarin sempat viral Haji Komar Tesserang Cancer Tapi Beritanya itu luar biasa Tiba-tiba sembuh Tanpa Pengobatan yang Itu seperti apa Alhamdulillah Ini dari tahun Mau konfirmasi Pertama Cancer itu betul Betul Oleh tim dokter Tim dokter Ahli Dari rumah sakit RSU di Tangerang Haji Komar Diponis Setelah Proses Medikal Dinyatakan Mengidap Kanker Ganas Kanker Usus besar Bahasa Indonesianya Kanker Usus besar Kanker Ganas Stadium 4C Saya diminta Untuk proses Kemoterapi Selama 11 kali Dua minggu sekali 11 kali Sekali kemoterapi Dipasang sini Impusan Dua malam Tiga hari Gitu Setelah 11 kali Kemudian Di scan Di scan Di scan Sebagai seorang Ini kan lulusan guru Ini belajar psikologi Ini buka-buka Buku Psikologi agama Spiritual Psychology Di sana ini dapat Dan kok relasinya Bareng sama tuh Sama psikologi Kedokteran Bahwa Kesembuhan Kanker 75% Sampai 80% Itu ada di Mindset Mindset Pola pikir Jadi selama Di Kemoterapi Apa Aneh mainin Mindset Mindset Sehat Kuat Sebab Secara psikologi Ketika mental kita Lebih kuat Mental kita Sangat kuat Penyakit apapun Gak betah Di dalam tubuh kita Itu mindset Kekuatan mindset Kemudian Aneh tarik lagi Ke Quran Jangan jauh-jauh Tariknya Ini aja Iya Allah Allah Dalam Quran Ada Pernyataannya Situ Antum A'lamu Bi umur Duniakum Engkau Lebih tahu Tentang duniamu Atur Terus Udu'uni Astajiblaku Mintalah Kepadaku Niscaya Aku akan Kabulkan Aneh tiap malam Selama Kematerapi Tengah malam Ini ngomong Kalau bahasa Bahasa Anak-anak ini Jangan cuma Ngomong di Quran Gue minta fakta Sekarang Sembuhkan aku Subhanallah Jadi Minta Kepadaku Niscaya Aku akan Kabulkan Dan Kau lebih Tahu Tentang duniamu Antum Maklamu Bi umur Duniakum Engkau Lebih tahu Tentang duniamu Aku sudah Berikan Semuanya Padamu Akal Budi Daya Cipta Rasa Seluruh Kecerdasan Multiple Intelligence Sudah Kuberikan Artinya Hak Prerogratif Jadi Anda Bangun Paradigma Nih Paji Oh Ini Bukan Peristiwa Rabbaniya Tetapi Peristiwa Kaunia Peristiwa Yang terjadi Karena Sebab Akibat Bukan Maunya Allah Ini Barangkali Ada Satu Firman Yang Bunyinya Insyaallah Seperti Ini Setiap Kebaikan Yang Menimpa Kamu Itu Dari Allah Dan Setiap Keburukan Yang Menimpa Kamu Itu Dari Dirimu Sendiru Benarkan Mas Dari 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 Ente Itu Sambil Baca Baca Ada Peristiwa Di dunia Ini Cuma Dua Ada Peristiwa Rabbaniya Ada Peristiwa Kaunia Peristiwa Rabbaniya Cuma Dikit Adam Dia Gak Punya Emang Gak Bapak Lahir Lahirnya Adam Peristiwa Rabbaniya Maunya Allah Isa Dia Cuma Punya Emang Gak Bapak Lahir Dia Peristiwa Rabbaniya Tapi Kalau anak Komplet Ada Ibu Bapak Ada Haram Dia Ditanya Haji Gak Yakin Tanya Bapak Yunus Ditelan Ikan Paus 40 hari 40 malam Bertas Sampai keluar lagi Selamat Yunus Peristiwa Rabbaniya Isra dan Mernya Rasulullah Peristiwa Rabbaniya Haji Komar Kena Kanker Ganas Kaunia Bukan Rabbani Jadi Bukan Maunya Allah Jadi Ketika Di polisi Itu Dok Maaf ya Pak Paji Stadium 4C Kanker Ganas Ngomong Nama Allah Terima kasih Ya Allah Kau sudah Berikan mata kuliah Hari ini Padaku Aku akan Uas Begitu Selesai Hampir setengah Tahun Di Kemoterapi Uas Di Sken Ujian Akhir Semester Gitu Kan Di Sken Pernah Kaget Tim Dokter Pak Haji Maaf ya Pak Haji Bersih total Ini Bersih total Bersih total Bersih total Dari Seng Kanker Gila gak Maaf ya Pak Haji Kami udah 20 tahun Kerja disini Stadium 4C Rata-rata Cuma 6 bulan Paling Tinggi 9 bulan Udah Segitu Pak Haji Nyaris Tinggal 10% Lagi Kematian Sekarang Kok Bersih total Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Anemain Mindset Dan Komunikasi Dengan Allah Ini pemirsa Ini penting Sekali ya Penting Sekali Pengalaman Haji Komar Ini bisa kita Ambil Bahwa Mindset Itu Lebih Kuat Atau Dia penguat Daripada Berbagai macam Penyakit Akan Mengalahkan Artinya Selalu Yakin Selalu Tahan Mental Tentunya Itu Didandasi Dengan Keimanan Kepada Allah Tadi Bang Bang Haji Komar Bercerita Bahwa Dia menagih Janji Allah Bahwa Allah Telah berfirman Minta sama aku Aku akan berikan Maka beliau Nagih itu Ya Allah Aku minta sama kau Buktikan Nah ini Satu Satu Proses ya Pengamalan Keimanan Terhadap Satu Realitas Yang kita Alami Itu Yang memohon Kepada Allah Sarat Dikabulkannya Memang Satu Yakin Hakkul Yakin Bahwa Permohonan Kita akan Dikabulkan Tanpa Keyakinan Itu Tidak Bisa Nah ini Sudah Terbukti Haji Komar Bahkan Allah Berfirman Itu Doa Nabi Ibrahim Kalau gak salah Ya Allah Kalau aku sakit Engkau yang menyembuhkan Kira-kira Haji Komar Ini Dalam Sakitnya Dia Berusaha Menegarkan Diri Mendekatkan Diri Kepada Allah Memainkan Mindset Karena Mindset itu Dampaknya Keimunitas Mindset Berdampak Keimunitas Ada Ada Satu lawan Dari situ Apa Namanya Psikosomatik Ini gak mau Masuk situ Iya Psikosomatik Itu adalah Mindset Yang lemah Bisa Menimbulkan Penyakit Fikiran Yang stress Bisa Menimbulkan Penyakit Tapi Sebaliknya Mindset Yang kuat Bisa Mengalahkan Penyakit Ini Satu Poin Yang Sangat Berharga Untuk Kita Amalkan Ketika Kita Mengalami Suatu Penyakit Seperti Itu Iya Ali Si Yakin Romairama Mindset Kuat Makanya Dia gak Berubah Segini Dari Jaman Taman Riam Mona Sampai Hari Ini Berubah 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 Nansetnya Kurang Kuat Juga Waktu Sekarang Udah Kuat Masya Allah Ini Satu Pengalaman Ajaran Buat Kita Semua Dan Melawak Gembira Gembira Itu Menambah Imunitas Gembira Itu Suka Ngomong Teman Teman Bang Haji Kita Tampil Di Panggung Menghibur Masyarakat Menghibur Penonton Saya Sebagai Pelawak Senior Teman Teman Sebagai Pelawak Senior Lebih senior Dari kalian Kenapa Hari ini Exist Dan Tetap Tegar Orientasinya Jelas Saya Melakukan Tugas Berkesenian Sebagai Seorang Seniman Pelawak Kan Orientasinya Tiga Bang Haji Satu Kalau Apakah Dia Melakukan Tugas Berkesenianya Berorientasi Pada Material Psikologikal Atau Spiritual Kalau Dia Melakukan Profesi Panggungnya Sebagai Seniman Pelawak Sebagai Seniman Seni Apapun Berbasis Orientasi Pada Material Maka Dia Menjadi Pelawak Pencari Nafkah Titik Maksud Gitu Tapi Ketika Dia Menjadi Seorang Seniman Pelawak Seniman Panggung Berbasis Orientasi Pada Psikologikal Maka Dia Menjadi Seniman Panggung Pencari Jabatan Dan Kehormatan Orang Kayak Gini Karakternya Renang Gaya Katak Sikut Kiri Sikut Kanan Jejek Yang Bawa Jilat Yang Atas Tapi Ketika Dia Menjadi Pelaku Panggung Ketika Dia Menjadi Pelaku Sening Panggung Berbasis Orientasi Pada Spiritual Dia Menjadi Seniman Panggung Pencinta Kemanusiaan Dan Apa Yang Dilakukan Hanya Untuk Membuat Allah Tersenyum Aneh Jadi Pelawak Ngapain Baji Tua-tua Masih Ngelawak Aku Hanya Ingin Membuat Allah Tersenyum Dengan Apa Yang Kulakukan Masya Jadi Ente Di Sini Dong Jauh Adi Mau Nggak Ngasih Ongkos Ente Jangan Marah Ya Kalau Ente Disini Ini Kan Matri Oh Iya Ini Membuat Ongkos Tersenyum Aman Bim Aman Ya udah Kesini Kalau Saya Masih Disono Oke Sama Tanya Derry Ini Derry Kan Masuk Grup Grup Sama Beliau Setiakawan Setiakawan Empat Sekawan Setiakawan Jalan Setiakawan Setiakawan Empat Sekawan Nama POBIS Itu juga Empat Sekawan Iya Bisa Bisa Teritakan Awal Gabung Sama Beliau Terus Bagaimana Beliau Memimpin Empat Sekawan Iya Waktu itu Saya Amal Ginanjar Itu ada Grup Namanya Gideon 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 Derry Sion Dulu Kemudian Siaran Di Radio SK Mas Komar Juga Di Radio SK Dia Cerama Disitu Nama Acaranya Sebut Optimis Optimis Obrolan Pagi Tentang Iman Dan Islam Nonton Kita Main Nih Disitu Gak Tiba-tiba Dia Punya Pikiran Pengen Ngajak Saya Maginanjar Kan Grup Masih Ada Biasalah Ini Mungkin Dijampe-jampein Kali Kita Baca-bacain Seru Ngikut Grup Gini Konsepnya Gini Nanti Kita Grup Harus Profesional Seperti Ini Ya Saya Maginanjar Bener Juga Keingin Kita Berdua Kayak Begitu Karena Waktu Gideon Masih Amatir Begitu Tapi Di Empaskawan Kan Punya Manajemen Sendiri Dipunya Kantor Dipunya Karyawan Sebagai Apa Namanya Honor Juga Gajian Sistemnya Empaskawan Ada Ada Kantor Manager Bagian Naskah Ada Macam Profesional Ya Waktu itu Jadi Beliau Ngajak Kita Disitu Akhirnya Karena Satu Visi Yaudah Kita Akhirnya Mas Ini Masih Di Tom Tampan Waktu itu Saya Nggak Ngerti Juga Otak Yang Bisa Ngambil Kita Itu Apa Senangnya Bubarin Aja Bubarin Grup Keluarganya Aja Bubar Sama dia Jadi Akhirnya Dari situ Kita Sama Mas Saling Jalan Saling Tukar Pikiran Berapa Lama Antom Di Empat Sekawan Sampai Sekarang Dari Tahun 91 91 11 Januari 91 Sampai Sekarang Masih Masih Belum Bubar Masih ada Ginajar Masih ada Eman Masih hidup Masih Ginajar Dari Eman Eman Dulu Kerja di Radio Suara Kejayaan Dia jadi Perek 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 Penata rekam Penata rekam Namanya Iya Perek Radio SK Juga Penata rekam Penata rekam Yang namanya Singkatnya Perek Ya Bukan Perek Taman Dia Monas Penata rekam Penata rekam Kalau dia Lagi Ceramah Di Radio Eman Penata rekam Tadinya Diajak Karena Kesian Muka Begitu Ajak Mas Jadi Di grup Tadinya Cuman bertiga Eman Kesian Diajak Jadi Dulu Sampai Sekarang Kisian Namanya Namanya Grup Apa Mas Empat Sekawan Kayak Toko Kaca Mas Gak Apa Kita Coba Gitu Akhirnya Sampai Sekarang Masih Berkawan Masih Dulu Empat Sekawan Sekarang Empat Sekamar Ngirit Berdua Berdua Ini Pak Haji Minum Pak Haji Minum 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 Alhamdulillah Sempat Empat Sekawan Sempat Agak Ini Kurang jalan Waktu Beliau Mas Saya Merasa Berdosa Empat Sekawan Bang Haji Roma Irama Ketika Keurus Cuman Memang Gak Maksimal Tapi Alhamdulillah Program Program Pernah Kita Manfaatkan Dan Kita Manfaatkan Grup Lawak Empat Sekawan Waktu Dua Periode Di DPRRI Gitu Saya Ada Pernah Merasa Menyesal Gitu Gak Totalitas Gak Sepenuhnya Gitu Gitu Empat Sekawan Iya Artinya Membantu Mengangkat Empat Sekawan Juga Karena Sibuk Tugas Tugas Negara Waktu Itu Gitu Tapi Insyaallah Sekarang Udah Semuanya Udah Umur Kan Udah Umur Tapi Alhamdulillah Masih Padah Hidup Kayak Satu-satunya Grup Lawak Yang Masih Utu Ada Empat Orang Empat Sekawan Makanya Saya mau bangun Lagi Kalau Soneta Group Gimana Bang Haji Soneta Group Alhamdulillah Alhamdulillah Masih Utu Tinggal Sisa Berapa Orang Formasi Pertama Sudah Meninggal Semua Formasi Satu Meninggal Semua Sekarang Formasi Dua Udah Banyak Yang Apa Juga Formasi Tiga Udah Formasi Tiga Bisa Begitu Kalau Grup Orkest Kalau Kita Kan Gak Bisa Itu Matinya Lama Usah Ganti Usah Ngegantinya Ali Ali Minta Sama Allah Ali Masih Punya Anak Kecil Anak Bungsu 7 Tahun Umurnya Kelas 1 SD Ali Tiap Malam Minta Sama Allah Ya Allah Hamba ingin Menyaksikan Anak ini Menikahkan Cucunya Demi Allah Yang anak Anak Yang gede Protes Bapak Gak gila Gak gila Gak gila Gak abang Namanya Minta Sama Allah Gak siapa Anggakan Durusan awal Iya Yang penting Beri kesempatan Hamba Ingin Menyaksikan Anak Ini Menikahkan Cucunya Jadi Dia udah Jadi Nenek Nenek Anak Masih hidup Terus Anak-anak yang gede Tanya Bapak Mau umur berapa Sih Entah Sampai tua 270 Ya Kalau bisa 300 Saya bilang Iya Bener Kalau 270 Balini Susah 300 Gampang 270 Tahun Bapak Gak gila Dibilang Gila Nenek Nenek Namanya Minta Sama Allah Kan Iya 770 Tahun Minta Setinggi Tingginya Gitu Terus Anak Nenek 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 Mau ngapain Meninggalnya Memoksa Anak Moksa Nenek Kayak Prabu Siliwangi Tenggak Gitu Jadi Nenek Kayak abu Nenek Nenek Buyar Gitu Kayak kita Tiup Angin Buyar Udah Nenek Selesai Dia Cuman Mesti Ngukur Ngukur Juga Kali Ya Ini sih Asik-asik Aja Ini sih Sangat Amat Yakin Kan Banyak Tokoh-tokoh Nusantara Kita Juga Yang Luar Biasa Kan Ilmunya Gitu Memang Ada Janji Allah Tadi Ada Ya Muhammad Kalau Orang Bertanya Kepada Kamu Dimana Aku Katakan Aku Dekat Dan Aku Akan Mengabulkan Orang Yang Berdoa Nah Doa Itu Kan Harus Diukur Juga Kayi Kayi Komarudin Nurul Komar Misalnya Begini Kita Harus Ukur Kapasitas Kita Memang Mengenai Kepatutan Barangkali Saya Misalnya Pegawai Negeri Paling Renah Apa Tuh Penindas Keluangan Berapa Tuh Tapi Dia berdoa Ya Allah Saya Kepengen Jadi Jenderal Saya Kepengen Punya Private Jat Sementara Gaji Dia 5 000 Eh 50 Ribu Misalnya Itu Kan Sesuatu Yang Tidak Membadai Gitu Kan Nah Apa Dasar Anda Ini Luar Biasa Juga Iya Doanya Sampai 270 Di luar Kebiasaan Jadi koma Jadi jenglot Ntar 270 Tahun Dia Minta Umur Dia Pengen Melihat Anak Anak Yang 7 Tahun Sekarang Anak Anak 7 Tahun Menikahkan Cucunya Menikahkan Cucu Cucunya Menikahkan Cucunya Sehingga Dia Perkirakan Saat Itu 360 Tahun Sementara Umurnya Apa Umurnya Umat Rasul Ya Antara 60 70 Gitu Tuh Pertimbangan Pertimbangan Anda Memohon Pertimbangannya Apa Anda Baca Hadis Kudsi Pak Haji Tapi Anak Terjemahin Bahasa Indonesia Panjang Jadi Satu ketika Allah Perintahkan Dia Manggil Allah Manggil Ijro'il Tukang cabut Nyawa Ijro'il Ya Allah Kau Jemput Muhammad Sekarang Sudah 63 Tahun Ya Ya Allah Siap Jalan Ijro'il Begitu Jalan Dikit Panggil Lagi Eh Ijro'il Ada apa Ya Allah Tapi Kau Tanya Dulu Sudah Siap Belum Dia Kalau Belum Siap Jangan Kau Paksa Cerita Gitu Para Mufasir Menterjemahkan Cerita Ini Bahwa Ketika Seseorang Sudah Sampai Kepada Tingkatan Makrifat Tertentu Umur Sesungguhnya Bisa Dinego Ada Kejadian Itu Insiden Itu Jangan Tapi Kau Tanya Dulu Muhammad Kalau Dia Belum Siap Jangan Kau Paksa Itu Para Mufasir Menelafsirkan Manusia Yang Sudah Sampai Pada Tingkatan Tertentu Pada Ilmu Makrifat Bisa Bisa Dinego Asik Asik Bukan Bukan Ini Nego Umur Nego Muka Biar Bagus Ya Allah Muta saya Digantengin Gitu Nego Umur Itu Kan Nabi Masya Allah Rasulullah Masya Allah Luar biasa Gak bisa dibandingkan Kalau Allah Itu Saking Cintanya Sama Nabi Muhammad Tanya dulu Permisi dulu Kita Cepret 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 Bang Haji 82 Sekarang Wah Udah 70 Nah Dibanti Jom Ngomongin Umur Ini kan Barokah Itu kan Dua Cuman Buat Nyenengin Anaknya Aja Nah Ya ada Sih Karena Apa Namanya Pertanyaan Apa lagi Memang Doa InsyaAllah Gak Gak Ditolak Sesuai Jami Ya Allah Cuman Kadang Ada yang Diberikan Sekarang Ada yang Diberikan Next Diberikan Bahkan Di akhirat Baru Dikabukannya Di akhirat Seperti itu Tapi kita Mesti pegang Ini keyakinan Beliau Terhadap Allah Luar biasa Dengan Doa Seperti itu Dia yakin Bahwa Allah Maha Maha Kuasa Maha Mampu Melakukan Segalanya Maka Dia berdoa Kayak gitu Makanya Makanya Saya Sama Istri Sama Anak Anak Gini Saya bilang Kalau Kamu Punya Motor Taronya Yang Adil Di garasi Jangan Taruh Disini Jangan Taruh Disini Satu Waktu Motor Itu Hilang Ada Yang Hilang Disini Saya Bilang Sama Istri Saya Bapak Sebagai Suami Sangat Pencintai Mama Sepenuh Hati Sebagai Tanda Bukti Cinta Bapak Kepada Allah Tapi Bapak Tidak Bapak Berusaha Memiliki Mama Mama Bukan Milik Bapak Milik Allah Satu Waktu Mama Pergi Diambil Allah Jadi Mama Juga Begitu Taruh Suami Jangan Disini Disamping Sehingga Ketika Mama Jauh Dari Allah Disamping Jangan Taruh Disini Jadi Ketika Mama Jauh Dari Bapak Dari Suami Mama Bisa Ngomong Sama Allah Ya Allah Kau Boleh Jauhkan Aku Dari Suamiku Asal Kau Jangan Jauhkan Rasa Cintaku Padamu Ya Allah Yang Lebih Utama Cinta Adalah Allah Bapak Bapak Sebagai Wasilah Aja Paradigma Yang saya Bangun Gitu Seorang Suami Boleh Mencintai Istri Sepenuh Hati Sebagai Tanda Bektu Cinta Suami Pada Allah Tapi Bapak Tidak Kau Memiliki Istri Mama Mama Bukan Milik Allah Mama Bapak Bapak Tidak 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 Bapak Bapak Suka Ribet Kalau Sudah Di Atas Sajada Bapak Berdiri Bapak Ngomong Sama Allah Ya Allah Itu Kata Malaikat Alah Lu Ngomong Prat Otak Pikiranmu Nasi pada Istri Dan Anak Anak Jadi Allah Nggak Boleh Dimadu Waktu Itu Sehingga Saya Menaruh Anak Istri Nggak Disini Tapi Disamping Allah Nya Cemburu Kalau Kita Naruh Disini Jadi Kalau Ente Merasa Kalau Ada konsep Di dalam Hidup Kita Itu Memiliki Pasti Ada Hilang Siapa Yang Merasa Memiliki Dia Merasa Kehilangan Konsep Tidak Memiliki Jadi Ente Bisa Aja Diambil Oleh Tuhan Atau Diambil Oleh Siluman Lakinya Kan Iya Jadi Ente Diambil Bisa Suami Tiba Tiba Bisa Hilang Istri Bisa Hilang Hilang Diambil Oleh Tuhan Atau Hilang Diambil Oleh Selingkuhan Kan Gitu Iya Itu Itu Konsep Supaya Istri Dia Berbatang Aja Diri Gak Supaya Konsep Sampai Kan Gitu Jadi Begini Ada Satu Firman Allah Bismillah Wa Ta'ala Jadi Katakanlah Ya Muhammad Seandainya Bapak-bapakmu Anak-anakmu Istri-istrimu Saudara-saudaramu Perdaganganmu Rumah-rumah Kediaman Yang kamu cintai Itu Melebihi Allah Dan Melebihi Cintamu Kepada Allah Rasulnya Jadi Memang Kita Dilarang Mencintai Siapapun Dan Apapun Melibih Mencintai Allah Rasulnya Jadi Yang dilakukan Haji Komar Ini Dia Tidak Ingin Mencintai Istrinya Anaknya Karirnya Hartanya Melebihi Allah Dan Rasulnya Dan Berjuang Di jalan Allah Nah Memang Ini Implementasinya Kayak Gitu Jadi Jangan Taruh Harta Di hati Kata Haji Komar Tadi Jangan Taruh Harta Di sini Tapi Taruh Di tangan Atau Di pinggir Tadi Ini Ini Satu Pelajaran Buat Kita Bahwa Memang Itu Perintah Allah Untuk Tidak Mencintai Apapun Dan Siapapun Melebihi Cinta Kita Kepada Allah Dan Rasulnya Apabila Itu Kita Lakukan Maka Pasti Kita Akan Dikecewakan Oleh Siapa Dan Apa Yang Kita Miliki Tadi Masya Allah Ini Haji Komar Ternyata Sudah Sedalam Itu Di Pengamalannya Yang saya Maksud Dia Amalkan Keluarganya Gitu Bersyukur Dan Bersabar Dia Bersyukur Punya Istri Cantik Istrinya Sabar Punya Laki Kayak Begini Ale Ngomong Sama Bini Saya 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 Ngomong Gini Karena Secara Psikologi Agama Saya Dapetin Dari Psikologi Agama Laki Laki Itu Diciptakan Allah 90% Logika 10% Perasaan Kalau Perempuan Allah Ciptakan 90% Perasaan 10% Logika Jadi Saya Nasihatin Nama Derry Nama Ginajan Lu Kalau Ngomong Nama Bini Lu Jangan Pakai Ini Pakai Ini Karena Dia 90% Ini Cuma 10% Gitu Saya Bilang Juga Amat Istri Istrinya Kamu Kalau Ngomong Derry Sebagai Istri Ngomong Ini Mesti Pakai Ini Ajak Ajak Main Logika Bagaimana Rumah Tangga Kita 25 Tahun Kedepan Jangan Pakai Ini Laki Laki Main Cuma 10% Bahkan Cenderung Laki Laki Tidak Tidak Punya Perasaan Mana Buktinya Faktanya Kalau Laki Laki 90% Logika 90% 90% Logika 10% Perasaan Tapi Kalau Perempuan 90% Perasaan 10% Logika Faktanya Kalau Anak Sakit Anak Sakit Kalau Perempuan Nangis Dulu Baru Ingat Rumah Sakit Tapi Kalau Laki Laki Lihat Anak Sakit Logika Jalan Rumah Sakit Baru Pulang Dari Rumah Sakit Baru Dia Nangis Kenapa Nangis Sebab Resepnya Kemahalan Oke Masya Allah Kita Sudah Cukup Panjang Berbicara Dengan Dua Toko Toko Besi Dan Saya rasa Banyak Yang Bisa Kita Gali Kita Implementasikan Dalam Kehidupan Kita Barangkali Antum Ada Close Statement Buat Pemirsa Ingat Pesan Abah Kesuksesan Tidak Diukur Seberapa Banyak Uang Yang Kamu Miliki Tetapi Seberapa Banyak Orang Yang Kita Ringankan Bebannya Ingat Pesan Abah Orang Yang Berbahagia Itu Bukan Orang Yang Hidup Tanpa Masalah Tapi Dia Yang Mampu Mengelola Masalah Menjadi Penuh Hikmah Ingat Pesan Abah Orangkali Um Derry Mau Ada Close Statement Oh Saya Ikutin Komar Aja Tidak 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 Baik Pemirsa Juga Forsa Terima kasih Atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh